oke jadi nanti ada tempat tidur sini lagi om ini posisinya tepat di atas kabin ini ukuran berapa nih om? ini bisa 1,7 x 2 meter ada pemanas air saat dia hujan atau di pegunungan bisa pakai pemanas om buat ini, spare 1 lagi om jadi spare 1 lagi buat tempat tidur ya? peralatan dapurnya, itu bisa keluar nah ditarik oh langsung kayak ada kuncinya selamat menikmati jangan lupa tombol like, subscribe dan tombol loncengnya kita lagi main lagi ke beli maja halo om sari udah lama ya kita yang ke sini om ya? iya om, 10 tahun om kurang lebih itu bulan kuasa tahun lalu motorhome juga lebih canggih nih om ini kita lagi ngereview motorhome ya kan? karena disini langsung dari pabriknya motorhome jadi ada beberapa juga orang yang bikin motorhome disini kayak om Dodi ya? iya om Dodi disini juga om keluarga Kusma Yadi Kusma Yadi yang dimana 1 tahun om ya? iya nah kali ini kita langsung aja ini mobil apa nih om? ini motorhome basic nya pakai Mitsubishi F1 long om Mitsubishi FE F1 long 71 long enkel om enkel ini kalau dari luar ini perubahan nya apa aja om? ini kan berarti basic nya kan Mitsubishi baru? iya misi baru om jadi kabin sasis awalnya om kabin sasis ya? iya sasis aja kita buat bodinya om nah ini bodinya panjangnya berapa nih jadinya om? ini totalnya 6175 om 6175 iya itu over body ga sih? ini sudah SKB om jadi aman om ini sudah tier juga om udah tier? jadi ada serutnya om serutnya ada? iya berbentur serut udah aman om jadi teman-teman bisa di tier dan ada serutnya iya jadi aman ya? aman om aman aman siap bannya pacul iya bannya pacul om ini minta buat di over om oke yang namanya kita tempat campingan kita gak tau kan kondisi jalan itu seperti apa iya bener dan ini bannya pacul om kalau saya lihat om di luar ini ada owning ya? iya kita ada owning om boleh dibuka? boleh siap om ini owning nya dia elektrik ya? iya om pake awlooks om pake apa om? awlooks awlooks iya 3x2 om jadi panjang 3x2 jadi tinggal dipencet aja disini sekali pencet langsung om jadi om ini listriknya pake AC DC om? ini pake DC om pake DC om makanya saat mobil dinyalain baru bisa buka karena harus pake aki iya bener om karena AC nya dari aki wah ada tiang nya nih jadi lebih kokoh kalau ada angin di dalam ac ini kalau ada angin buat gak sih om? buat om tapi kalau dia masih sedang sih masih aman om tapi kalau sudah mulai gede jangan om karena pasti ngegeber om kalau udah gede banget mending aja tegung aja biar aman emang sebenernya sih waktu hujan sih kalau bisa tidak dipungsikan sih om bener bener ini buat adem-adem aja ya? buat adem sama santai sih om buat santai kalau pagi kalau panas ya kan? bener bener nah ini sebelum kita keliling lagi ngeliat mobilnya fiturnya ada apa aja kayak misalnya teki penyimpanan terus safety tank dan segala macem dan penyimpanan air kita lihat dalamnya aja dulu boleh siap teman kita ke dalam om ini berarti semua bodi ini pakai plat ya? iya kita bodinya plat gak panil om plat gak panil om plat gak panil? iya jadi anti karat jadi ini bisa kelihatan sih rapi banget iya om kita mulus om bodinya mulus kalian lihat nih guys ini ini standar kampernya om engselnya memang engsel buat motorhome iya sama juga untuk gendelanya om dan gendelanya ini motorhome jadi dia ada ada 3 lapis di set netnya ada tirei kawat nyamuknya sama ada tirei iya jadi saat terbuka dia aman om nyamuk bisa tidak masuk pakai kawat nyamuknya om oke kalau gitu kita langsung masuk om nah ini kita masuk kalau lantai ini berarti ini lantainya pakai apa nih? kita pakai pinil om pinil? iya dilapis pakai multi lagi gak? pakai multi-pack om pakai multi-pack terus pinil om untuk kita lihat nah guys begitu masuk guys ini om Sari lagi duduk nyantai ini iya jadi di sini ini ada bangku 1 2 3 dan ini ada 3 sofa panjang nah ini kalau kita lagi posisi nyantai lagi camping lagi driving ya iya buat ngopi ini om main laptop terlipat iya buat belajar kerja main catur bisa om bisa iya 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 dindingnya juga di vinil ya? iya kita pakai HP om HPL? iya kalau gini om jadi dia tebal ya? tebal jadi apisan buat ini om nah ini juga jendela motor om nih? sama om ini juga sama om jadi ini bisa ada tirai tirainya iya kalau malem nah ini kawat nyamuk tinggal di muka dan ini bisa dibuka juga om ini Mika ya? dia fiber om fiber ya? iya jadi ini kaca nih jadi hawa-hawa udara sejuk pegunungan bisa masuk iya bener kalau gak mau apa ini tinggal ditunin aja om ya? iya bener bisa gak mau nyamuk om ini ada saklar iya om toh buat lampu plafon om ya? ini lampu plafon om ya? tapi dia 220 volt? iya ini pake jenset guys ya om pake jenset 220 volt di elastiknya dan ini enak banget guys jadi kalau kita lagi di jalan gelar laptop iya bisa ini ada colokannya langsung ini ada colokannya guys hape om ya? buat hape bener iya terus kalau lagi banyak nyamuk juga tuh ini ada ram nyamuknya bisa dibuka juga bisa om iya dia pake magnet nih iya nah nah tuh ini ada lampu loh itu lampu LED lampu LED nya bulat om lampu LED iya nah sekarang kita ke sebelah sini om iya ini AC apa nih? ini AC double-down om buat saat di jalan om jadi pada saat kita di jalan ini ikutin mobil ya? iya ikutin AC mobil iya karena pake AC mobil om DC dia oh karena dia pake AC AC mobil DC iya jadi di sini ini ini double blower nih guys iya iya double blower jadi pada saat mobil jalan AC akan keluar dari sini kalau pada saat kita camping ini Dometic nya di sini ini masihnya pake pake jenset ya atau pake liste PLN ya? iya liste PLN jadi dia cuma ada storage nya di sini nah ini push and lock ya? iya om tanda camper van tanda camper van tuh lihat tuh jadi buat taro kaos, baju hehehe pake yang ini om nah naikkan sebelah kanan nih om iya sama om ini storage juga om ini storage juga om ini storage juga ya? iya iya push and lock juga ya? tanda nya push and lock semua push and lock semua iya 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 ada tiga jadi bisa nyimpen lebih banyak nih iya pakaian segala macam iya oke ini apa nih om? oh ini buat ini om? buat tempat apa itu pindah om bener jadi kalau mau pindah ke depan nih akses banget iya harus dibuat akses nih kalau supir minta kopi kan om? iya bener cemilan om cemilan kopi ya? minta kopi, minta cemilan waduh jadi bisa lewat sini om lewat sini nah ini tinggal ditutup wow kalau lagi musuhan tutup iya iya nah guys sekarang kita lihat di bagian atasnya ini apa? ini buat tempat tidur sama anak om oke ini jadi nanti ada tempat tidur sini lagi om ini posisinya tepat di atas kabinnya di atas kabin depan ya iya jadi lega nih buat anak-anak ini dua anak kubat nih cukup om cukup? iya ini panjang berapa sih om ya? ini satu setengah x satu tujuh om ini satu tujuh? iya satu tujuh berarti saya masih bisa masuk dong? bisa om jadi yang berat yang tingginya di bawah 170 bisa masuk nih? masih aman om masih aman masih bisa om dan dia naiknya gimana om? mungkin ada tangga di sini om ini ada tangga ada tangga ada tangga di sini tangganya om disimpan di sini? tinggal cantuk jadi sangkutin naik pake tangga iya bener nah ini ada storage lagi nih buat naruh HP atau barang-barang iya bener kanan kiri ya buat P3K bisa om ya P3K bisa buat remote apa gitu om ini vinyl ini dindingnya apa nih om? kita HPL om oh pake HPL ya? iya jadi dia elegan om iya rapi dia? lebih kuat juga? iya bener nah berarti ini kita tekuk lagi nih om hehehe plafonnya juga wih mewah ya rumah ya kita dibikin ini om list list om ini pake tinil ya? ini pake ini om apa pake sintetik om oh sintetik? iya ini sintetik nah ini apa nih om? ini pake kita ada ini om buat ventilasi om buat ventilasi? iya dia ada lampu plafonnya juga om saat dia jalan bisa pake lampu ini om dari ventilasi om jadi ini tinggal di pencet aja ya? iya tinggal di pencet nah ini hidup nih guys iya bisa nyedot ini 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 nyedot ini iya terus kita matiin iya tinggal dibalik nah ini jadi kipas nih iya kipas nih iya kipas ke dalam iya jadi bisa 2 way iya berfungsi om berfungsi keren banget lihat nah guys ini bisa dilihat iya di sini ada sofa iya bangku ini buat jalan 2 sampai sini ada sofa panjang iya biasanya bangku ini bisa berubah jadi tempat tidur iya bisa juga? bisa, bisa om boleh dipraktekin om oke, bisa om nah ini guys jadi meja ini bisa dilipat iya dilipat jadi pencet oh bisa oke terus dia disimpan disini ada laci oh jadi di setiap bawah bangku itu pun ada laci ya iya, setelah itu om buat nyimpan barang-barang lagi ya setiap ini kita akan buat maksimalkan ya iya karena fungsinya sangat dibutuhkan om bener, bener buat camping ya oke ini maju lagi ketemu dia di tengah oke nah simple ya iya walaupun dia ditarik-tarik tapi ini bisa dilakukan sendirian bisa nah kurang lebih gini guys ini jadi bangku eh sorry jadi kasur lega banget ini lega banget om ini orang dewasa berdua masih bisa guling-guling suami istri om suami istri sama anak satu iya bisa om masih bisa ini ukuran berapa nih om ini bisa 17 x 2 meter om 17 x 2 meter iya ukuran spring bed om iya oke guys sekarang kita ke bagian belakang ini ada TV ini TV apa nih Smart TV Smart TV om 32 in om 32 in dan dia pakai apa tuh pakai dvb atau pakai bisa digital atau digital bisa om fungsinya double double ya fungsi om yang penting ada sinyal ada sinyal bisa YouTube juga om bisa YouTube misalnya nih pakai internet ya iya iya pakai Xiaomi om pakai Xiaomi om iya sudah canggih dia om canggih nah ini ada jam jam digital om jam digital iya ada jam digital ada temperatur juga tuh ada temperatur tanggal bulan hari 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 sama suhu juga dia om sama suhu oke mari kita ke belakang lagi siap om nah ini AC Dometic ya iya ini AC Dometic om ini AC Dometic iya iya dia pakai 220 ya 220 om pakai genset 220 nah ini kelihatan nih pantry ini dapur iya dan guys ini ada kamar mandi iya 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 saat dia hujan atau di pegunungan dingin bisa pakai ini pemanas om mandi pakai air panas jadi ini bahannya aman ya kalau basah aman om ini kita emang buat yang anti-air om ini ada jendela lagi yang dia akan vervain dan dia ada exhaust nih exhaust juga sama seperti yang itu om dia ada lampu juga bisa nge-nyedut bisa iya untuk buang aroma-aroma nah ini toilet nih iya ini usus kampernya om dan untuk kepercaman pakai free cam emang standar kampernya om jadi dia ada septic tank nya gitu iya di bawahnya om jadi kalau dia penuh bisa dikeluarkan om bisa dibuang oh kayak kaset gitu ya iya tinggal ditarik ini portable om yang portable iya oh jadi septic tank nya portable nanti kita lihat tempatnya jadi gini nih guys ini kamar mandinya nah sekarang ini ada dapur iya iya kan kita ada washtafel sini om nah ini ada washtafel iya ini standar standar kamper pen juga om dia ada kompor kompor juga ini modena kita om dua tungku oke ini ada storage juga om ini ada storage buat taruh taruh juga ada dua mie instan ini ada tiga nih om dan sampai di dalam nih mungkin buat taruh pakaian dan segala macam iya pakaian sama tempat anak-anak om ini tempat tidur buat buat ini bang apa spare satu lagi om jadi spare satu lagi buat tempat tidur ya bisa beli mau banyak ya dua dua empat lima om bisa lima orang kapasitasnya ini ada lampu iya ini buat lampu om nah kita ke sebelah sini om siap ini ada buat rak piring taruh rak piring iya dia ada talinya ya jadi kalau lagi jalan gak goyang iya gak goyang jadi dia biar gak bunyi om iya gak bunyi saat ada piring atau apa di atas itu om best ada kulkas ada kulkas juga om boleh dibuka om kita pakai toshiba om oh iya tuh iya cukup om buat minuman makanan sih om buat kebutuhan selama selama camping selama camping selama camping gila lu keren banget tuh iya om cukup om oke ini juga kalau untuk ini kita ada fungsinya ini bisa didorong keluar jadi bisa mengeluas uang di dalam sini oh jadi dapur ini bisa keluar iya ini ada relnya bisa dikeluarkan kayak putrak dia prinsipnya jadi saat masak jadi asap tidak di dalam atau panasnya jadi langsung kebun keluar bisa di praktekin bisa boleh oke siap jadi peralatan dapurnya itu bisa keluar nah ditarik kalau langsung kayaknya ada kuncinya ini gue iya iya keluar ya keluarnya sih gak banyak ya iya karena harus ada yang ditanam maksud setengahnya dia iya setengahnya harus ditanam iya setengah kuat supaya kuat supaya kuat relnya relnya supaya kuat tapi disini pun jadi meja nih iya ini buat meja makan buat meja makan masak tinggal kasih bangku lipat bisa makan disini hahaha betul 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 bisa barbecue di luar iya itu gede juga ya pintunya hidrolika ya iya bener jadi lega ya lega om jadi om di dalam oh iya guys lega guys jadi bisa jadi masaknya lebih bisa dorang jadi om di dalam sini iya masaknya lebih leluasa iya uuh keren banget loh iya sekarang om sekarang kita keliling om boleh siap kita mau nanya kalau ini soret apa ya iya kalau ini bola tinggi om aki iya iya dia ada aki tambahan gak ada om buat ini kan inverter om inverter iya boleh liat om boleh liat om boleh siap oke oh jadi akinya ada tambahan ya iya om buat ini ini buat yang originalnya ini buat tambahan om buat juga inverter iya buat inverter iya buat inverter nih om jadi ini ada aki mobilnya ini aki tambahan yang biru ya iya oke nah kalau ini om ini solet apa nih ini buat filter air kan air iya nah guys ini bisa diliat guys ini ada pompa air 2 jadi ini pompanya buat apa iya yang satu buat ngedolong ke tanki air bersih om yang satu yang satu buat doang ke filter bisa langsung ke kamar mandi sama ke wastafel kamar mandi sama wastafel iya jadi biarnya lebih bersih om wih ada filternya loh wih ada filternya om iya disaring dulu akhirnya iya disaring jadi karena kita kesamping iya nah ini kalau kita ada sumber risik dari PLN ya iya nah oke sekarang kita ke belakang om di belakang ada apa om iya ini ada jenset om jadi ini dibawah tempat tidur paling belakang tadi ya iya gak ada jenset om kita 3 kp om pakai honda oh ini jenset ya silent om silent yang gak berisik nih gak berisik gak bergetar juga om sama gak berasap om wih kayak motor metik om jadi kalau hidup bisa ditarik keluar tinggal buka kunci tinggal dikeluarkan pakai jadi aman iya nah sebelahnya iya sebelahnya ada inverter om disini om oke sama buat drigen om inverternya gede banget iya om kita tinggal buat om 3000 watt men iya buat backup ini om AC segala macam iya dan ini ada baterai keringnya varla ya iya ada baterai nya om 2 biji ini yang ampere nya gede nih biasa di atas 100 ampere biasa 100 ampere karena ada buat backup itu om buat backup buat backup dan ini kelistrikan iya dan ini kelistrikan dan ini saklar-saklar saklar-saklar ini buat tanki BBM om tanki BBM dan guys ini ada tangga iya ini tangga om buat ke atas iya jadi kita buat maintenance om untuk tanki bersih iya terus buat asiodometic atau buat ventilasi om buat maintenance om kalau mau perbaikan perbaikan atau mau buka om ya oh mau buka kan bisa dibuka om tutupnya om oh gak dibikin ini aja om rooftop jadi bisa nyantai di atas bisa iya bisa oke guys ini cara kita buka nih guys ini buat ini om ini pengisian air ya air bersih om air bersih iya jadi ini tutupnya iya tinggal mas Mr. Wang sini om ya dari sumber air ya iya di sini masukin aja gitu ya iya oke oke sebelah ini tanki kotorom yang dari kamar mandio dari kamar mandio sama dapur ya sama dapur ya sama washtafel gitu ya ini berapa liter kapasitasnya untuk total sih sama om namanya atas 200 liter om 200 liter ini ada 2 tanki om kanan kiri om oh kanan kiri iya ada di bawah ada tanki juga kalau air bersih 200 200 200 liter 200-200 ketemu sama om nah ini penyimpanan ya ini bagasi aja ya ini bagasi buat ini juga om ini buat tanki tadi om BBM juga backup ini tanki bensin tanki bensin ini buat tanki BBM om ya kalau ujung ini buat filter air om oh filter air nah ini buat WC buat ngebuang itu om yang tadi kotoran kotorannya dari closet yang tadi kita lihat kok rekam itu om untuk ini itu safety tanknya kapasitasnya berapa om 20 liter om 20 liter om 20 liter om ini buat cuci-cuci sini om kalau mau anak-anak abis dari pantai om ya mau gilas atau mau cuci tangan bisa di sini om cuci kaki sama ujungnya bisa sini om hehehe bisa mandi iya bisa mandi sini hehehe oke ini guys penampakan dari luar keren banget ini kacanya terbuka ini motornya standar ini om camper pen om itu ada tempat tidur anak tadi ini ada lampu sorot om iya bisa di om ya bannya udah proper iya nah sekarang kita lihat dari depan iya ini ada wings juga om ada wings iya ini buat backup misalnya ada kecelakaan atau buat naik yang kecelakaan ini mirip kayak punya Om Dodi om bener ada wingsnya om hehehe gila pak keren ini berfungsi banget om saat ada kecelakaan apa ini bisa ngebantu om bener-bener atau naik mobil yang apa terjebak di rumpur atau pasti bisa pakai ini atau di jurang misalnya iya ini ada lampu ini om sorot om di atas iya jadi bisa ngebantu saat dia malam om ya iya iya sama di dalam juga ada lampu mundur om dia ada di spionnya om oh buat kamera mundur iya kamera mundur iya jadi ini udah udah mencukit om untuk kantor pen itu udah memadai gitu lebih aman ya lebih aman iya sama nyaman om sama nyaman om iya keren keren banget om iya om oke siap thank you om saril sama-sama kita udah diajak muter-muter camper van nya ya kan kita ada liatku ini camper van nya ini keren banget ya ini lebih keren dari yang kemarin ya om iya om iya om lebih mewah om daripada yang kemarin om nah sebenernya tanda kantornya amin ya om bener-bener nah sebeternya banyak yang nanya om siap gimana om mulai berapa sih om kalau ini sih kalau yang kemarin yang punya polis ini sih karena panas juta om ya kalau ini sih bisa standar 1M om karena ini udah standar untuk semuanya fitur-fiturnya hampir bisa di atas 1M? bisa om tergantung spek nanti om tergantung spek jadi ini udah kayak bikin rumah beneran guys hahaha ini udah berjalan banget nih om terus kalau mau bikin biasanya berapa lama? ini kalau kita biasanya 3 bulan sih om untuk pembuatan om 3 bulan 3 bulan dari mobil masuk untuk pembuatan 3 bulan sampai selesai sampai selesai kayak gini ya terus spek bisa request? spek bisa kita bisa seperti ini atau mau kurang atau tambah nanti bisa mengikuti gitu om oke jadi bisa mengikuti iya oke keren banget ini alamatnya gimana sih om? kita di jalan kaya Soeskandar nomor 5 Bogor Bogor iya oke guys jadi kalau ada yang mau bikin camper van bisa aja cek nomor ada di deskripsi oke terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tekan tombol like subscribe dan tombol loncengnya jangan lupa juga follow ada instagram om atau channel youtube ada channel youtube om karoseri delima jaya sari hidayat om karoseri delima jaya sari hidayat jangan lupa juga follow media sosial mas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video